Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel dan masih di channelnya Yunsef yang berita tentunya di game live after guys Oke di video kali ini aku bakalan Menyelesaikan misi yang Sebelumnya itu tertunda guys Yaitu adalah ini misi urbex Nah kita untuk menyelesaikan misi urbex ini Kita harus ke Hope 101 untuk bertemu dengan Om Justin So kita langsung aja bikin videonya Ini aku bakalan langsung ke Hope 101 Oke ini aku udah nyampe ke Hope 101 Dan kita langsung aja Menemui om Justin Di town hall guys Nah untuk tempatnya dimana Om Justin ini nanti kita Nggak tau kita ikutin aja Tandanya karena Dia itu sukanya berpindah-pindah guys Oke sepertinya di bawah Nggak ada jadi kita langsung Ke atas ya guys Karena biasanya ada di atas Nah itu sudah ada di teras Dan kita langsung aja tanya Diklik-klik aja gitu Kalau misalkan kalian males Untuk ngebacanya Oke di klik-klik aja Apa sih Oke kita dapet quest ya guys Nah kita disuruh ke Bugs layer, donald, dan pen Oke kita untuk Merencanakan plan 1 ya guys Kita ke yang deket dulu ya Mungkin di bawah ini Kita bakalan ke pen dulu deh Ke pen apakah dia Bisa membantu kita Oke kita lihat Nah oh ternyata tidak bisa guys Oke kita langsung aja Ke ini Kemana ya Ke donald ya Oke kita ke donald itu Kalau nggak salah Di belakang furniture guys Nah itu dia Lagi diskusi sama temen-temennya Jadi kita tanya aja langsung Apakah dia bisa membantu kita ya Menyelesaikan untuk misi kita yang pertama guys Oke kita cek dulu Kok kayak gini terus Oh sepertinya dia tidak bisa guys Dan yang terakhir adalah Ke ini Ke bug slayer Oke ke bug slayer ini Pasti bisa guys Karena ketiga Ketiga apa NPC ini pasti salah satunya adalah Quest kita guys Nah bener kan Yang di bug bisa Dan sekarang kita Oh talking to bug lagi Oke kita talking lagi Sama bug slayer Oke kita klik-klik gitu aja Dan apakah quest kita guys Kita tunggu saja Ini banyak banget sih Yang diomongin Oke apa nih Oh kita harus cari kotak guys Oke di belakang sana Ada kotak nih Nah oke disini Aku nombokin kotak Dan kita bakalan dapat buku Oke bukunya Terus setelah itu Kita ngomong lagi Sama si bug slayer Oke kita menemukan Bukunya si bug gitu Oke kita udah Untuk plan satu Yang kedua Sekarang plan dua Kita harus ke Brankan A nya Dan juga Rachel Oke ini Aku bakalan ke Rachel dulu ya Yang paling deket Yaitu di Commerce Bureau Oke kita tanya Dan ternyata Tidak bisa guys Rachel tidak bisa Membantu Membantu kemudian aku Mau ke Brankan dulu Nah Brankan ini Di furniture Buat kalian yang suka Furniture Pasti kalian tau Brankan ini terkenal Banget guys Dan sama juga Ternyata dia Gak bisa guys Oke terakhir adalah Ke E nya E nya ini Di Eka Store Kita tanya ini Sama Ibu E nya Dia pasti bisa Membantu guys Karena yang 2 NPC tadi Gak bisa Ngebantu guys Oke kita Tanya Tanya Nah oke Udah Terus kita Oh Tanya lagi Ke E nya Oke kita tanya Lagi ke E nya Sepertinya Kita Bener ya Terus kita Kemana ini Talk to people In the grocery store Grocery itu mana ya guys Oh ini Jadi kita tuh Tanya sama Pengunjung yang ada Di buku itu guys Di toko buku guys Oke ini Saya tanya Kati gak bisa Kemudian ini ada Lily Semoga aja bisa Karena hanya ada Dua pengunjung Pada saat itu guys Oke ini Oh iya Bisa Kita dapet Bukunya lagi Terus setelah itu Bener Ini kita tanya Tanya dulu Ternyata dia belum Selesai ngomong Dan kita tanya Ke E nya lagi guys Oke kita Ke E nya lagi Mana E nya E nya E nya Ke E nya Untuk memberikan Bukunya guys Oke kita Selesai untuk Plan yang kedua guys Sekarang kita Untuk plan ketiga itu Ada kandidatnya Nine Dragon Hader Dan juga Ingrid Oke ini Aku mau Ke Nine Dragon Dulu aja ya Yang paling deket Yaitu di ini Nine Dragon Itu di Stick Warung Stick guys Ini dia yang Kasirnya guys Oke Mas Nine Dragon Aku mau bertanya Sama kamu Oh ternyata dia Gak bisa guys Gak bisa guys Oke tinggalin aja Sekarang kita Kemana lagi Ini Hader 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 ini ada Di pasar guys Di pasar Dan di pojokan Sini guys Oke tanya ke Hader Apakah dia bisa Membantu guys Oh ternyata Tidak bisa Dan yang terakhir Ini di Ingrid Ingrid ini Di YK Store Juga Dan mana si Ingrid Oh dia Bersembunyi guys Oke Pasti ini bisa guys Kita tanya-tanya aja Dulu Oke Apalagi Oke Oke Kita udah berhasil Dan kemudian Kita Discussion With Ingrid Lagi guys Oke Kita tanya Lagi Discuss ya Tentang plan ketiga Oke Kita selesai guys Dan ini terakhir adalah Final plan Oke Ini yang plan pertama Kita sudah Kemudian plan kedua Ketiga pun juga Kita sudah ya Terus kita langsung aja Klik Final plan Nah Kita selesai dengan End exploration area Guys Seperti itu guys Dan kita dapat Gathering Crafting Mastery Kemudian Combat mastery Dan juga Formula Shard Aduh Ke pencet Oke Kita dapat Formula shark Dan kita sekarang Harus menemui Om Justin lagi Untuk mengeklaim Rewardnya So Jangan lama-lama Kita langsung ke Om Justin Di town hall Oke Kita Menuju ke Lantai atas Lagi Untuk Bertemu Om Justin Oke Om Justin Sudah nunggu Dan kita tanya Oke Kita berikan Plan kita Nah Langsung Ilang Oke Jadi Coba kita Lihat Dan Kalau misalkan Kalian sudah Selesai Akan ada Tulisan Done Di sana Siap Oke Kita coba Cek dulu Guys Apakah sudah Masuk Nah Itu untuk Formulasinya Sudah masuk Dan Itu hanya Di email Oke Guys Itu adalah Caranya Untuk Menyelesaikan Misi Urbex Buat Aku Tadi Aku Menanyai Satu-satu NPC Karena Emang Harus Seperti Itu Karena Kita Nggak Tahu NPC Mana Yang Bakalan Membantu Kita Untuk Quest Kita Untuk Menyelesaikan Quest Kita Karena Setau Aku Itu Kayaknya Beda Ada Level Level Segini Dan Aku Nggak Tahu Kalian Ikutin Aja Oke Guys Terima Kasih Buat Tonton Video Aku Terima Kasih Kalau Kalian Suka Jangan Lupa Di Like Di Subscribe Dan Di Share Dan Kalian Tulis Comment Di Bawah Ya Guys Kritik Saran Semuanya Di Bawah Oke Sekali Lagi Terima Kasih Dan See you On My Next Video Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye